Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala suyitinah Muhammad Wa ala suyitinah Muhammad baik kawan-kawan dalam video kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara merangkai kelistrikan pompa nah bagi kawan-kawan yang mungkin baru nonton video ini atau ketemu channel saya ini video ini adalah melanjutkan video sebelumnya jadi kawan-kawan kalau langsung kesini mungkin akan sedikit bingung jadi saya anjurkan kawan-kawan yang Mau nonton ini nonton dulu yang video sebelum ini Jadi linknya ada di kolom description di bawah Silahkan nonton dulu Jadi ini kita akan melanjutkan bagaimana cara merangkai kelistrikan pompa Nah yang kemarin itu kan kita mempelajari yang non otomatis ya Pompa yang non otomatis yang nyalanya dicolok dicabut-cabut gitu Nah kali ini kita akan sedikit meningkatkan Yaitu nggak pakai colok cabut lagi tapi pakai saklar ya Nah ini juga belum otomatis karena nanti tergantung pada mata dan tangan kita ya Kapan kita matikan dan nyalakan pompa Nah tapi ini akan menjadi dasar untuk pelajaran selanjutnya Nah kemarin sebagaimana saya sudah sebutkan Ini adalah kita anggap adalah pompanya Nah kemudian ini adalah ini adalah kabel ya Yang mana kemarin kalau kita hubungkan dia Kalau kita nyalakan dia pakai colokan ini Ya maka pompa akan menyala Kemudian kalau kita cabut pompa mati Nah kita sekarang mau meningkatkan dengan memakai saklar Maka saya akan memasangkan saklar ini sehingga nanti bisa on off Nah caranya kan kawan Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita kalau memutus arus Memutus arus kesini ke pompa ini Kita akan memilih yang Ini yang live wire ya Atau yang apinya Kita jangan memilih yang netralnya Nah kenapa yang apinya Kemarin di video yang sebelumnya sudah saya sebutkan alasannya Jadi saya langsung aja pasangkan saklarnya disini ya Ingat kawan-kawan ya Kalau memasang kabel harus Kencang Nah disini saya enggak Enggak terlalu kencang kanan ya Untuk peragaan ya Saya perlu agak fleksibel Baik Sekarang saklar sudah terpasang Terus colokan kita Kita pasang ya Kita colokan Nah Rupanya saklar pada posisi on Sehingga ini langsung nyala Nah sekarang Kalau kita mau matikan ya Tinggal dicetekin ya Nah mati dia Kalau mau nyalakan Nah seperti itu Jadi ibaratnya gini kawan-kawan Misalkan Kita sekarang dalam posisi mengisi tandon kosong gitu ya Kita mau mengisi airnya biar penuh Maka kita nyalakan seperti ini Nah air naik terus naik Nah setelah penuh kita lihat air penuh Maka kita matikan seperti itu Nah Nah apa kelemahan dari sistem seperti ini Sistem seperti ini Itu kan masih tidak otomatis ya Ini adalah non otomatis Atau orang bilang manual Jadi kelemahannya adalah Kalau tandon ini Kalau kita mengisi tandon Maka kita harus mengamati terus Mata kita harus melihat terus Kalau kita tidak melihat Nanti misalkan kita tinggal ngapain gitu kan Ngisi tandon kan mungkin setengah jam Baru penuh Ternyata setelah kita tinggal kok air meluber-luber gitu ya Akhirnya kita matikan gitu Nah Kalau melubernya baru sedikit tidak apa-apa Kalau melubernya sampai mungkin 1 meter kubik ya Kita ketiduran waktu ngisi Nah maka tidak ada yang matikan Akhirnya kita buang-buang energi ya kan Buang listrik terus buang air Nah akhirnya kita pemborosan Nah Agar Kita tidak mengalami pemborosan Maka Manusia kemudian menciptakan ya Menciptakan sesuatu yang otomatis Bagaimana caranya agar Kalau Tandon penuh itu Pompa bisa mati sendiri gitu ya Nah Makanya akhirnya orang menemukan Namanya Level switch ya Atau seringkali orang menyebutnya radar gitu Nah bagaimana cara kita merangkai radar Ayo kita pelajari Nah sekarang gini kawan-kawan Kita sudah tahu ya Tadi dasar dari pengontrolan pompa ini Adalah dengan cara Memutus dan menyambung sini ya Memutus dan menyambung Nah Selanjutnya Semua proses otomatisasi pompa ini Adalah Dari sini Jadi kuncinya ada disini ya kawan-kawan Baik nanti pakai yang Otomatis pressure switch Maupun Ini Level switch Nah nanti Bagaimana kita Akan pelajari satu persatu kali ini Kita akan memakai Level switch dulu ya Jadi tahu tadi Nyambung dan putusnya disini Maka kita akan main-mainkan disininya Jadi sekarang kita akan putuskan kembali ini Kita nggak pakai lagi saklar ini Karena kita akan bikin pompa kita ini Nyala otomatis ya Nah Di Sebelah sini Ini saya sudah Pasangkan Sebuah level switch Atau Kawan-kawan sering menyebutnya radar Nah ini Anggaplah seolah-olah Dia berada di dalam tandon Ini anggaplah tandonnya disini Kemudian ini adalah pelampung Pelampung ini sudah diisi air Sehingga dia bisa menjadi pemberat ya Dia harus menjadi pemberat bagi ini Bagi level switch Tapi dia karena terbuat dari bahan plastik Maka dia kalau ada air Kalau ada air ya Dia akan terapung Ya Jadi nanti fungsinya dia itu untuk Menyalakan dan mematikan pompa Nah bagaimana caranya Ayo kita lihat sebentar Nah di video yang pertama kali Saya sudah pernah Menyebutkan bahwa Dalam level switch atau radar ini Memiliki dua pasang kontak ya Nah untuk kali ini Kita akan memakai kontak yang sebelah sini Kontak sebelah sini ini Itu dipakai untuk Pengisian tandon yang di atas ya Untuk mengisi tandon yang di atas Artinya bahwa air cadangan yang biasanya berada di lantai atas Nah ini kalau di merek Penyak saya ini merek penguin ya Ini Kontaknya ini disebut A1 dan A2 ya Di sini ada tulisannya A1 dan A2 Nah yang ini nanti kita akan terangkan di video berikutnya Jadi kali ini kita akan pakai yang di sini aja A1 dan A2 Oke sekarang saya akan memasangkan Kedua bautnya ini Ini kita hubungkan kabel ke A1 dan A2 tadi ya Dalam prakteknya kawan-kawan Kalau memasang kabel itu harus 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 kencang ya Jangan sampai kendor Kalau kita memasang kabel kendor Itu nanti akan timbul percikan api Kemudian Bisa panas Lalu bisa membuat Terbakar kabel Jadi ini kalau Ngobeng itu harus kencang Usahakan tembaganya yang terjepit itu banyak ya Jangan terjepit sedikit-sedikit Intinya jangan puas dengan Jepitan yang sedikit Oke sudah cukup kuat sekarang Nah sekarang Sudah terpasang ya Ini kabel di A1 dan A2 Kita perpanjang sampai ke sini Ingat ya kawan-kawan Fungsinya Level switch ini adalah tadi Menggantikan saklar ini Agar tangan kita tidak usah Matikan dan nyalakan lagi Agar dia bisa berjalan secara otomatis Maka Sambungannya sama Yang kita pakai ya seperti tadi itu Ini kita sambungkan ke sini Ini karena untuk peragaan saya tidak terlalu kencang ya Kalau kawan-kawan di rumah Menyambungnya harus dengan kuat Dipuntir-puntir Diputar-putar Sampai Sampai kuat Terus jangan lupa di isolasi ya Memakai isolasi listrik Nah disini saya hanya untuk peragaan Jadi biar gampang saya lepas Saya pasang lagi Nah jalurnya seperti ini Ya kawan-kawan Ingat tadi ini adalah Tadinya disini adalah saklar Ya Antara disini dan disini saklar Sekarang saklarnya kita pindahkan ke atas sini ya Ini menjadi saklar kita Tapi dia bekerja otomatis Yang menyalakan siapa? Yang menyalakan adalah ini Gantungan ini ya Yang nantinya Ini belum saya colokkan Nanti saya colokkan Jadi yang menyalakan pompa ini adalah Kedua pelampung yang sedang menggantung ini Terus yang matikan siapa? Yang matikan adalah Nanti kalau pelampung ini terangkat oleh air Ya Maka Nah ini akan mati Yang nyalakan siapa? Yang nyalakan kembali Kalau air habis Maka pelampung ini yang akan menyalakan Kurang berat ya Oke Sekarang kita praktekan ya Lihat saya tancapkan Harusnya dia Nanti begitu saya tancapkan Harusnya dia nyalakan Karena apa? Kedua pelampung ini yang menggantung Artinya apa? Air ditandon habis Coba ya Nah menyala Seperti itu Nah begitu pompa nyalakan Karena dia dipakai untuk mengisi tandon ini Ya Airnya mengisi-ngisi Lama-lama Terangkat ini Mengapung Mengapung Terangkat oleh air Mengapung Akhirnya Tuh Mati Yang mematikan siapa ya? Ini tadi Air yang mengangkat pelampung ini Yang mematikan Anggap tangan saya ini air ya Jangan dianggap manusia lagi Sehingga Di sini terjadi Kontrol secara otomatis Oleh Air itu sendiri Ya kan? Kalau air habis Pelampung akan turun Turun, 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 turun terus Nah akhirnya Menyalakan Menyalakan pompa Pompa ngisi kembali Air terisi, terisi Air naik lagi Mati lagi Air dipakai oleh orang-orang Untuk mandi Ngisi Apa? Nyiram air kemana-mana Habis air habis Ini Turun lagi Nah seperti itu Baik ini Saya akan menerangkan Satu hal ya Kawan-kawan Ini adalah Pengetahuan Umum Atau pengetahuan Dasar Tentang Kelistrikan Yaitu Sekarang kawan-kawan tahu ya Bagaimana cara Menyalakan Dan mematikan pompa ini Secara otomatis Maupun tadi manual Pakai tangan Ya kan? Nah Kalau kawan-kawan perhatikan Ya Rangkaian ini Ini rangkaian ini Disebut seri Apa sih seri itu? Seri itu Seperti orang Bergandengan tangan Gitu loh ya Bergandengan tangan Membentuk Ya Misalkan dua orang Bergandengan tangan Memanjang gitu Itu namanya seri Perhatikan Rangkaiannya Seperti ini Jadi ini kabel Kabel Liveware Atau Api Dia kan ke arah sini Lalu ke arah sini Ke sini Terus ke Pompa Dari pompa Terus ke netral Nah seperti itu Jalurnya hanya satu Bagi listrik Itu tidak ada pilihan Kemana-mana Listrik kalau mengalir Elektronnya itu Selalu ke sini Lihat Tidak ada jalur Pilihan lain Nah rangkaian yang Seperti ini Yang satu jalur Tidak ada alternatif lain Itu disebut Seri Ya kan Jadi Kalau dalam rangkaian seri Kalau satu rangkaian Satu kabel itu Terputus Begini saja Maka Terputuslah sistem itu Maksudnya Di sini Adalah pompa ini Jadi pompa ini Tidak berfungsi lagi Kalau sampai putus Sehingga Pengontrolannya Gampang Itu ya Nanti suatu saat Nanti suatu saat Saya akan tunjukkan Apa sih yang disebut Rangkaian paralel itu Baik demikian tadi Kawan-kawan Tentang video kali ini Ya Mudah-mudahan Mudah untuk dipahami Kalau kawan-kawan Masih ada yang kurang jelas Silahkan tanya-tanya Di bawah Kawan-kawan yang Masih menunggu Bagaimana Pengaplikasian relay Kayak gitu ya Tunggu nanti Mungkin beberapa Seri ke depan lagi Soalnya ini harus urut ya Kalau enggak nanti Membingungkan Bagi kawan-kawan yang Masih baru Di bidang Kelistrikan Baik kawan-kawan Tetap ikuti Lanjutan dari video ini Karena kemudian Nanti kita akan Membahas Bagaimana cara Menggabungkan Dua pelampung Yang mana Level switch Atau Switch pelampung ini Nanti Satunya akan kita pakai Untuk Mengontrol Bagaimana Agar pompa aman Bila kehabisan air Di sumur Ataupun di Tandun pendang Nah Jadi tetap Ikuti Video-video berikutnya Baik Terima kasih kawan-kawan Sudah menyaksikan Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih.